Halo 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 di sini oke di video kali ini saya akan memberi tahu kepada kalian ya hal penting yang harus kalian lakukan di saat pertama kali main Coral Island ya kalian misalnya baru pertama hari pertama main tuh kalian harus nonton video ini dulu untuk melakukan sesuatu yang mungkin kalian butuhkan yang pertama adalah game time speed di setting kalian buka setting ya untuk mengatur time speed kalian nah disini ada game time speednya 100% apa gunanya ini gunanya ini kalau kalian mengatur ini 100% berarti waktunya berjalan dengan normal nah kalian bisa melakukan kalian mengurangi ini menjadi 90 80 70 60 dan 50 jika kalian ini menaruh indikatoran 100% itu mungkin waktunya akan berjalan sekitaran 20 menitan per gamenya jadi misalnya kalian itu pengen explore lebih banyak hal di Coral Island ini berhubung mapnya yang sangat besar kalian bisa memundurkan atau mengurangi time speednya jadi mungkin ke 50 60 atau 70% jadi kalian seharian itu bisa ke sana kemari di mapnya si Coral Island ini dan melakukan setting tadi itu ya itu tadi untuk melakukan mencari siapa saja karakter yang belum kalian dapat di Coral Island ini saya sudah mendapatkan sebanyak ini karakter dan masih ada beberapa yang belum saya cari lagi buka mapnya terus kalian cari di taunis taunis ini nah ini misalnya ada tanda tanya nah berarti di sini ada orang yang belum kalian temui jadi kalian tinggal cari di tiap rumah apakah kalian belum bertemu dengan mereka kalau ada tanda tanya berarti kalian belum bertemu dengan mereka kalau ada avatar seperti ini berarti kalian sudah bertemu dan sudah berbicara dengan mereka seperti itu lalu yang pertama kali harus kalian lakukan juga adalah sebelum kalian main ini jadi usahakan lakukan misi menanam secepatnya yang itu misi yang namanya disini starting out ini kenapa harus saya bilang itu saya kasih klipnya kalian harus melakukan starting out secepatnya karena kalau di hari hujan ada misi di starting out itu kalian disuruh menanam lalu disuruh menyiramnya menyiram bibit yang kalian tanam tadi itu nah kalau kalian menunda-nundanya saat sampai di mana hari hujan dan kalian mau menyelesaikan misi starting out itu kalian tidak bisa karena di saat hujan kalian tidak bisa menyiram tanaman kalian oke jadi lakukan misi starting out secepat yang kalian bisa oke nyiramnya gitu saya maka selesai misi itu lalu buat kalian yang sudah dapat karakter misalnya kalian sudah mencari-cari karakter yang NPC NPC yang kalian cari misalnya tanda tanya tadi sudah menjadi gambar karakter kalian bisa mencari ulang tahun mereka itu di tempat yang namanya Town Board ya Town Board itu ada di sekitar di sekitar sini ya ini di sampingnya kalau di map itu ada di Sam General Store ya di sampingnya itu jadi kalau dari rumah kalender rumah itu langsung belok kanan terus 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 sampai ke Sam General Store nah kalian bisa buka di sini di Town Board nya kalian bisa buka kalendernya terus kalian bisa lihat NPC NPC mana saja yang sudah kalian temui dan kapan tanggal ulang tahun dari si NPC tersebut di sini ada Joko di sini ada siapa semua segala macam dan saya lupa ya ini ulang tahunnya siapa semua di sini ada dua orang jadi kalau kalian mau mencari kapan tanggal lahir mereka pergilah ke samping General Store lalu cari Town Board nya oke nah buat kalian juga yang pertama kali main mungkin kalian akan melihat beberapa sampah yang ada di halaman kalian nah sampah itu kalian potong atau pakai sabit ya di sini ada sabit yang saya gunakan kita coba cari dulu sampahnya lalu saya akan memperhatikan memang bilang apa yang harus kalian lakukan dengan sampah tersebut ya jadi kalau kalian bertemu sampah di halaman kalian tinggal kalian potong nah tekan seperti ini lalu jika kalian sudah mendapatkannya jangan dibuang kenapa karena di sini sampah itu penting ya seperti ini kalian membuang sampah lalu dapat si cover ini entah apa isinya dapat yang jelas dia ada di dalam tumpukan sampah entah itu di laut entah itu di halaman kalian entah dimanapun kalian mendapatkan sampah jadi sampai itu penting ya jadi jangan dijual karena sampah itu bisa dibuat dengan untuk beberapa hal juga di sini di game ini karena sampai itu di sini penting tidak penting tidak pentingnya ya memang karena ini sampah tapi pentingnya sampai bisa dibuatkan something yang sangat berguna oke nanti untuk apanya itu saya lanjut ikuti saja video ini terus ya lalu jika kalian jalan-jalan dan menemukan ada something yang janggal gitu misalnya kalau di tengah-tengah jalan seperti ini ada apa ya tanaman-tanaman yang mungkin nah ini seperti ini ini kan jungle nih ya tiba-tiba di tengah jalan ada apa nih ada clover daun empat ini ya kalian boleh pacul si clover ini ya dan kalian akan mendapatkan item random seperti ya entah jamur entah itu apa ya banyak sih ada mungkin bisa jadi sampah juga pokoknya something yang berguna lah jadi jangan sampai kalian melewatkan hal yang seperti ini ya seperti ini juga ada yang harvest harvest ini tanaman-tanaman yang jalan ini jangan sampai lupa diambil karena semua tanaman yang ada di jalan ini berguna nantinya untuk apa entah itu mungkin untuk dimasak untuk dijadikan sesuatu something dan lain sebagainya oke jadi semua yang kalian dapatkan entah itu yang di tengah-tengah jalan seperti ini ya entah itu yang tadi clover daun empat entah itu sitake atau daun-daunan itu semua barang-barang yang lootable itu disimpan dengan baik entah karena itu mungkin bisa dijual atau mungkin bisa dijadikan resep makanan dan lain sebagainya oke lalu kalian akan membutuhkan sesuatu yang sangat penting di game itu yaitu penyimpanan entah itu penyimpanan yang kalian bawa atau penyimpanan yang kalian simpan di rumah apa yang penyimpanan yang kalian bawa yaitu tas kalian sangat membutuhkan tas ini untuk berbagai keperluan seperti looting ya yang paling penting nah looting ini kalian butuhkan untuk menjual dan mendapatkan uang nah kalian itu kalau looting membutuhkan tas ya untuk sebagai media penyimpanannya nah untuk menyimpan segala hal itu kalian harus mengupgrade tas kalian memang di game ini sudah diberikan tas sih dari awalnya tapi hanya sedikit nah untuk mengupgrade nya nah kalian harus pergi ke general store lalu berbicara sama si yang ada di kasir ini yang selalu bernamanya SAM ya jadi nanti disini ada opsi shop upgrade bag dan lift kalian pergi ke upgrade bag nah tekan disini untuk upgrade bag pertama kalinya itu hanya 500 coral coin namanya nah karena saya sudah beli disini upgrade itu upgrade ke 20 hanya 500 coral coin jadi pastikan kalian langsung mencari uang lalu langsung pergi mencari si tas ini untuk di upgrade nah untuk upgrade selanjutnya kalian membutuhkan 3500 coral coin untuk upgrade ke storage yang ke totalnya 30 storage oke jadi pastikan kalian membeli yang 20 dulu untuk selanjutnya di upgrade ke yang 30 nah berbicara tentang storage kalian bisa membuat storage yang disimpan di rumah tadi kan yang dibawa itu tas storage yang disimpan di rumah itu storage seperti ini ya nah cara buatnya itu kalian tinggal pokoknya kalian tinggal buka menunya ya entah saya menunya pilih tekan C terus kalian ke menu crafting ya di menu crafting ini kalian bisa melihat disini ada max shift crash ya jadi kalian bisa membuat crash ini dengan eh crash i'm sorry chest ini dengan menggunakan wood 25 lalu trash nah itulah gunanya tadi trash untuk membuat semua peralatan ini termasuk si chest tadi untuk menyimpan barang nah di si chest ini kalau kita lihat bisa menyimpan lumayan banyak barang bisa dinamai juga jadi chest ini sangat penting sekali buat kalian yang menyimpan serangga atau menyimpan loot-loot yang kalian dapatkan di jalan tidak mungkin kalian bawa-bawa kan jadi kalian simpannya di chest ini ini sangat penting sekali jadi make sure kalau kalian main di awal game kalian harus membuat chest ini oke oh iya buat kalian yang kerjanya mengelilingi kota ya jangan ya jadi kalian kalau mengelilingi kota itu pastikan juga kalau melihat tong sampah seperti ini jangan dibiarkan ya di periksa ya di klik kanan di room match ini supaya kalian mendapatkan sampah atau item-item lainnya nah saya pernah juga dapat di tong sampah itu dapat ikan jadi pastikan kalau kalian kesana kemari itu tekan tong sampahnya ya jangan dibiarkan oke terus jika kalian bisa mendapatkan banyak serangga dan banyak ikan kalian pastikan untuk menjualnya jangan dibini ya kalian tinggal masuk ke beach shack ini yang ada di bagian bawah kota ya disini tani beach shack ini kalian masuk saja terus kalian jual semua serangga dan ikan kalian kepada si bokapnya ya pokoknya inilah si sani jadi kalian jual disini dengan harga yang lebih mahal oke biasanya kalian itu cuma dapat berapa puluh kalau di bin kalau kalian sama jual sama si sani kalian bisa mendapatkan harga lebih banyak oke uang saya 1400 kalau saya jual ini dapat 75 tiger beetle dapat 220 life battle dapat 100 asam silk mod dapat 130 75 75 20 dan 10 jadi biasanya kalau kalian jual di bin harganya lebih murah jadi kalian pastikan kedatang ke sani ini untuk mendapatkan harga yang lebih cuan lah istilahnya oke nah untuk tips dan trik yang terakhir hal penting yang harus kalian lakukan di saat main pertama kali di start the file adalah kalau museum kalian sudah terbuka jangan lupakan serangga dan ikan kalian itu dibawa ke museum untuk disumbangkan ya jadi kalian tinggal pergi ke sini donate here interact nah kalian tinggal donasikan jangan semua juga sih jadi mungkin yang kalian sudah pernah jual atau mungkin ada double yang jadi yang belum kalian sumbangkan itu kalian sumbangkan saja oke dan hasilnya adalah mereka yang kalian yang sumbangkan itu akan muncul nantinya di aquarium atau di tempat yang tadi itu dan kalau sudah memenuhi kuota tertentu kalian akan mendapatkan cutscene seperti ini oke di sama si Scott ini oke jadi mungkin itu aja dulu ya hal-hal penting yang harus kalian lakukan di saat pertama kali main coral island ya jadi jangan lupa like jangan lupa comment jangan lupa subscribe semoga tips dan trik ini bermanfaat ya buat kalian kalian untuk kalian yang pertama kali main coral island ini jadi ya buat kalian juga yang pengen mungkin share pengalaman kalian bermain coral island atau mungkin ada tips dan trik yang bisa kalian bagikan tinggal tulis di kolom komen oke pamit guys see you on the next video chao chao